Intro Bunda Korla baru-baru ini jadi sorotan publik karena live Instagramnya ditonton ratusan ribu viewers dan disawar banyak gift dari para public figure Di masa mudanya, Bunda Korla sempat terjun ke dunia hiburan tanah air dimulai dari menjadi bintang model di video klip I.I. Sugianto yang bertajuk Jangan Sakiti Hatinya yang rilis pada tahun 1982 Selain itu, ia juga pernah menjadi model untuk video klip Roma Irama yang berjudul Begadang Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1998, Bunda sempat menjadi model untuk majalah hits Kini, setelah beberapa tahun berlalu, sosok Bunda Korla mendadak naik ke permukaan dan namanya banyak dibicarakan Apalagi kalau bukan karena aksi kocaknya sama melakukan live di akun Instagramnya Bahkan, ia juga pernah memecahkan rekor live streaming Instagram dengan ditonton lebih dari 200 ribu penonton yang mengalahkan Taylor Swift hingga Nicki Minaj Tak hanya itu, viewers live Instagram Bunda Korla juga baru-baru ini tembus angka 400 ribu melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Jacin Biba Semenjang tenar, pundi-pundi rupiah Bunda Korla mengalir deras Ia banyak sekali mendapat hadiah atau gift dari beberapa publik figur berkat aksi menghibur serta tantangan yang diberikan kepadanya Di antaranya, ia sempat mendapat 200 juta rupiah dari pemilik PS Store Putra Siregar karena menyelesaikan tantangan 100 ribu penonton live Instagram Hingga beberapa hari lalu, ia lagi-lagi mendapat rezeki nombrok sekitar 100 juta rupiah dari Nikita Mirzani karena berhasil menjawab tantangan 350 ribu penonton live di platform Instagram Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!